Intro Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Ini sangat membingungkan, tiga pilar batu masih tersisa, Qin Chen tiba-tiba berbicara dengan dingin dan menatap Raja Iblis Qian Setan Qian dan Molly tertekan Mereka ingin bersembunyi, tetapi melihat tatapan peringatan Qin Chen, mereka hanya bisa keluar dan berkata, aku akan mencoba Selain mereka berdua, Kaisar Pantom dari Sekte Iblis Ilusi tahu bahwa dia juga tidak bisa menyembunyikan identitasnya-nya lagi Dan dia berjalan keluar dan berkata, aku akan mencobanya juga Masing-masing dari ketiganya menemukan pilar batu dan menekan darah mereka Tiga pilar batu bersinar pada saat yang sama Semua orang tercengang dan tidak bisa percaya Pada saat ini, delapan belas pilar batu bersinar pada saat yang sama Dan cahaya menyilaukan melesat lurus ke langit dan tenggelam ke dalam kehampaan Di atas langit yang tak berujung, sebuah bangunan besar perlahan muncul Mata Qin Chen tajam, pupil matanya tiba-tiba menyusut Dan dia melihat bangunan megah, menjulang di langit, dengan pavilion Itu adalah istana yang pernah mereka lihat sebelumnya di segel luar angkasa Istana itu jelas disajikan di depan semua orang, dengan cahaya yang luar biasa Semua orang membuka mata lebar-lebar, menggosok mata satu persatu Mencoba melihat dengan jelas apakah istana di depan mereka adalah ilusi atau keberadaan nyata Orang-orang bergegas satu demi satu, menuju aulah harta karun seperti belalang lebat Qin Chen dan Fu Qian Kun secara alami juga ikut naik ke langit, mengikuti mereka Dan dalam sekejap, semua yang kuat terbang ke istana Long Ba Tian dan yang lainnya bergegas masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun Semua bergegas ke aulah depan Qin Chen merenung sejenak, membuat keputusan Dan segera terbang menuju beberapa ke aulah samping yang sedikit megah di sekitarnya Pada saat yang sama, Qin Chen memorbankan cacing pencari roh dan berkata Fu Qian Kun, ayo berpisah, kamu pergi ke aulah samping itu, aku akan pergi ke arah lain Hahaha, nak Qin Chen, kamu tidak memperdulikan kaisar kucing ini, baiklah, aku juga akan pergi ke arah itu Qin Chen terdiam, dia juga tahu bahwa kucing hitam besar itu paling menyukai harta karun Dan dia tidak mungkin bisa tinggal diam di piringan giyok keberuntungan alam semesta Tapi Qin Chen tidak khawatir tentang dia Dengan kelicikan kucing hitam besar, bahkan jika dia bertemu Long Ba Tian dan yang lainnya, dia bisa melakukannya dengan baik Meskipun istana yang dipilih Qin Chen sangat terpencil, masih ada beberapa sosok lain yang bergegas masuk Ternyata ada altar aneh di tengah aula utama, dan ada cahaya berkabut di altar, yang berubah menjadi lingkaran cahaya warna-warni Qin Chen tiba-tiba menjadi terkejut, menatap altar, matanya tiba-tiba lurus Mengintip dengan kekuatan jiwanya, dalam cahaya warna-warni di atas altar, ada platform batu primitif Pada platform batu ditempatkan sebongkah spar putih Cahaya putih memancarkan napas yang berdebar-debar Seseorang bergegas ke pintu masuk, kaget dan berteriak, ternyata itu kristal suci Karena terkejut, dia tiba-tiba terbang menuju altar dan mengulurkan lima jarinya untuk meraihnya Cahaya warna-warni memercik, dan pria itu sepertinya dipalu oleh palu yang berat, menyemburkan seteguk darah dan terbang Mata semua orang penuh dengan keserakahan, karena spar di dalamnya sangat langka, dan semua orang belum pernah melihatnya sebelumnya Ini adalah kristal suci legendaris Meskipun sedikit kristal suci tidak memungkinkan mereka untuk memasuki alam suci legendaris Itu sudah cukup untuk memungkinkan mereka melihat ambang alam suci Namun, setelah melihat Qin Chen datang, semua orang menunjukkan rasa takut Wajah pria itu menjadi jelek, dan dia berkata, kaisar ini bernama Min Wusha Dalam hal ini, lebih baik bagi kita untuk bergabung dan mengusir yang lain Spar ini akan dibagi menjadi dua Bagaimana menurut Tuan Chen? Ucap Min Wusha, di antara orang-orang yang tersisa, meskipun masih ada beberapa master Pria dengan tingkat kultifasi tertinggi tidak diragukan lagi adalah pria ini Min Wusha menunjukkan jejak kebanggaan dan penghinaan di matanya Menoleh ke Qin Chen dan berkata, saudara Chen, mari kita hancurkan formasi ini bersama Dia benar-benar memandang rendah Qin Chen di dalam hatinya Jika bukan karena mendengar tentang pertarungan Fukiankun dengan Long Batian Dia takut Fukiankun akan membuat masalah untuk dirinya sendiri Qin Chen meliriknya dan berkata dengan pelan Jika ini masalahnya, tidak apa-apa Tetapi hanya ada satu spar suci di altar Jadi, pemuda ini menginginkan spar itu Sedangkan platform batunya juga sangat istimewa Itu juga harta karun dan ukurannya berkali-kali lipat dari spar Ambil itu bagian Anda Wajah Min Wusha berubah drastis Dia tahu bahwa, hal yang paling berharga di altar jelas adalah spar suci Adapun platform batu, itu hanya tempat untuk menyimpan spar Jadi apa gunanya platform batu ini? Matanya tenggelam dan dia berkata dengan marah Saudara Chen, platform batu ini adalah hal yang tidak berguna Mengapa saya harus mengambilnya? Bagaimana kalau sebaliknya Spar suci itu untuk kaisar ini? Dan mari kita bekerja sama menghancurkan formasi altar Qin Chen berkata sambil tersenyum Saudara Min tidak perlu repot Tuan muda ini sendiri dapat menghancurkan altar Min Wusha menjawab Kalau begitu baiklah Tetapi jika saudara Chen tidak dapat membuka altar ini Berhenti menyalahkan Min karena ikut campur Qin Chen mencibir Dia maju selangkah Tiba-tiba datang ke altar Dan mencondongkan tubuhnya dengan satu tangan Altar bergetar segera Dan sinar cahaya berwarna-warni mekar Dan dampak yang kuat meresap Pedang kuno banyu tiba-tiba muncul Altar bergetar hebat Pedang kuno itu menembus penghalang warna-warni Dengan getaran yang menusuk Dan berdengung Pupil mata Min Wusha tiba-tiba menyusut Menunjukkan wajah ketakutan Dia secara alami memahami kekuatan penghalang ini Tetapi Qin Chen benar-benar memblokirnya Min Wusha telah menunggu lama Dan langsung berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas Lima jarinya berubah menjadi cakar tajam yang besar Dan dia langsung meraih seluruh platform batu Haha Terima kasih saudara Chen Ucap Min Wusha tertawa penuh kemenangan Tiba-tiba senyumnya membeku Platform batu tidak bergerak sama sekali Wajah Min Wusha sedikit berubah Dan dia berbalik untuk mengambil kristal suci Tetapi ketika dia meraihnya Wajahnya berubah lagi Karena seberkas cahaya dan bayangan di platform batu Membungkus kristal suci itu Membuatnya tidak bisa menggenggamnya sama sekali Platform batu ini dan kristal suci tampaknya menjadi satu Min Wusha hanya merasakan kekuatan besar datang Dan sudah terlambat untuk bereaksi Dia terkejut dan terbang keluar Menyemprotkan darah karena malu Qin Chen merasakan tekanan dari jarak puluhan meter Dan tiba-tiba merasa tidak nyaman Platform batu ini penuh dengan spiritualitas Tergantung di udara Itu benar-benar akan menembus udara Qin Chen diam-diam memutar cakram batu giyok alam semesta Pada saat yang sama Lao Yuan juga ikut mendesak daya hisap Dari piring giyok keberuntungan Dan platform batu perlahan terserap Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax